Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Turobi Menjagalah menestarikan sejarah dan budaya Explore wisata religi kita kali ini Berada di kampung Panamun Desa Pasir Mai, Kecamatan Cipucang Kabupaten Peneglang Provinsi Banten Bahwa di kampung Panamun ini ada salah satu Makam keramat yang bernama Sheikh Raksana Negara dan Sheikh Mangkunagara Seperti apakah makam keramatnya Sheikh Raksana Negara Ikuti terus Turobi channel Menjagalah menestarikan sejarah dan budaya Oke sahabat Sekarang kita akan review makam Yang ada di kampung Panamun Desa Pasir Mai ini Berikutnya saya Saya rasa ini adalah makam tua ya Makam kuno yang ada disini Karena dilihat dari batu nisan itu Disini ada Ornamen ukiran Zaman Kerajaan Mari kita lihat lagi Ini juga sama sahabat ini Ya benar Ini bisa dipastikan bahwa Makam keramat disini Ini merupakan salah satu makam keramat Keturunan dari Kerajaan Bisa jadi ini pun masih ada Kaitannya dengan Kesultanan Panten Karena kita bisa lihat dari batu nisannya Disini ada corak ukiran yang sangat bagus sekali sahabat Ini bukan makam semarangan sahabat Yang ternyata yang ada disini itu Jadi sahabat bisa lihat seperti apa ukiran batu nisannya Mungkin dulunya disini memang ada tatanan ya Tatanan kepemerintahan Karena disini jelas dari ukirannya pun Disini memang ukiran-ukiran dari zaman Kerajaan Oke sahabat kita berhenti lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Di area sini Yang terlihat itu baru ada Delapan Batu nisan Kita coba ke Tiga sana 8 9 10 11 12 Nah Jadi disini juga ada ini 1 sama disini pun batu nisannya batu nisan zaman kerajaan saya rasa mungkin disini banyak ya apa namanya batu nisan zaman kerajaan disini cuman mungkin yang baru terlihat atau yang baru timbul baru 12 makam keramat yang ada di kampung panamu ini oke kita ke depan oke sahabat kita cari ke area sebelah sini apakah kita masih menemukan batu nisan makam kerajaan oke sahabat saya tidak menemukan batu nisan lagi setelah masuk ke ujung ya ujung area pemakaman ini ternyata memang hanya 12 batu nisan kuno yang ada di pemakaman kampung panamun ini saya tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi seperti apakah sejarah makam kerajaan yang ada di panamun ini tapi saya punya keyakinan bahwa yang dimakomkan disini adalah salah satu wali Allah yang sangat luar biasa wali Allah yang keturunan dari kesultanan bantan ataupun dari kerajaan sunda karena bisa kita pastikan dengan adanya batu nisan dengan berbentuk ukiran yang sangat luar biasa yang sangat bagus sekali yang ditancapkan di pemakaman kampung panamun ini oke sahabat tepat saya berdiri disini disamping kanan saya ini adalah salah satu makam wali Allah yang bernama Syekh Raksanagara dan Syekh Mangkunagara ini yang baru diketahui nama oleh warga kampung panamun ini bahwa disini adalah makam kerajaan dari Syekh Raksanagara dan juga Syekh Mangkunagara dan ternyata setelah kita review setelah kita telusuri disini ada 12 makam kerajaan yang terlihat batu nisannya itu sangat batu nisan jaman kerajaan artinya batu nisan kuno yang ada disini itu mungkin bisa jadi bila mana kita telusuri di area hutan ini di area pemakaman ini mungkin bukan hanya 12 aja mungkin masih banyak Allah walam ya tapi disini memang bisa dipastikan ini adalah makam tua makam keramat yang sangat usianya itu sekitar 200-300 tahunan karena disini kita bisa memastikan dari batu nisan yang tadi kita lihat disitu batu nisannya itu berbentuk ukiran yang menandakan bahwa disini memang salah satu wali Allah yang sangat luar biasa sekali menurut pemaparan warga sekitar kampung panamun ini bahwa dahulu pernah ada salah satu pengembara yang mencari keberadaan makam keramat yang ada disini dengan satu ciri yaitu pohon besar yang berada di samping saya ini nah jadi pengembara tersebut mencari makam keramat yang disampingnya itu pohon yang sangat besar selama 3 tahun beliau mencari dan alhamdulillah beliau bisa sampai ke tempat sini bisa langsung bertawasul di makam keramatnya Syekh Mangku Nagara dan Syekh Raksa Nagara jadi benar luas kekuasaan Kesultanan Banten itu bukan hanya di wilayah Kabupaten Serang saja sampai ke pelosok Kabupaten Pandeng Langkun wilayah kekuasaan dari Kesultanan Banten itu bisa kita buktikan dari peninggalan batu nisan-batu nisan yang ada di setiap pemakaman atau di setiap makam keramat bahwa tidak mungkin orang biasa dimakamkan dengan batu nisan yang sangat bagus sekali dengan ukiran-ukiran ornamen-ornamen pada zaman atau era Kesultanan Banten tidak mungkin dan yang pasti yang dikeramatkan atau yang meninggal di tempat ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa keturunan dari Kesultanan Banten banyak sekali sahabat para pejara yang datang ke sini bukan hanya di wilayah sekitar Kabupaten Pandeng Lang saja bahkan dari luar Kabupaten Pandeng Lang pun sering sekali para pejara datang ke tempat sini ke kampung Panamun desanya desa Pasir Mae Kecamatan Cipucang Kabupaten Pandeng Lang Provinsi Banten jadi bila mana sahabat ingin datang ingin bertawasul di makomnya Syekh Raksa Negara dan Syekh Mangku Negara sahabat bisa datang langsung ke kampung Panamun desa Pasir Mae kecamatan Cipucang Kabupaten Pandeng Lang Provinsi Banten bila mana dari arah jalan nasional sahabat bisa masuk dari kampung Rumingkang dari kampung Rumingkang sahabat turus saja terus sekitar 10 kilo sampai ke desa Pasir Mae nah sahabat akan ditujukan langsung ke kampung Panamun ini bila mana sahabat bertanya di kampung Pasir Mae lebih jelasnya nanti saya akan share ya google mapsnya untuk wilayah makam keramat Syekh Raksa Negara ini yang ada di kampung Panamun jadi bila mana sahabat bertawasul di tempat ini sahabat tidak usah khawatir untuk kerujanan karena disini sudah ada pembangunan saung untuk kita bertawasul nyaman di tempat ini insya Allah tempat ini sangat nyaman buat sahabat bertawasul oke sahabat itu dari tadi explore wisata religi Turubi Channel yang berada di kampung Panamun desa Pasir Mae Kecamatan Cipecang Kabupaten Paneglang Provinsi Banten bahwa di kampung Panamun ini adalah makam keramatnya dari Syekh Raksanegara dan Syekh Mangkonegara saya mau nimaafkan bila mana ada kekurangan dalam eksplor saya ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam penyampaian saya saya mau nibukakan pintu map yang seluas-luasnya air kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turubi Channel menjaga dan menestarikan sejarah dan budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.